Saya berupaya seolah-olah saya punya gaji seperti ada pensiun itu, ada pekerjaan. Ini if and only if ya. Kan kita tahu pensiun itu artinya saya tahu masa depan saya dijamin. Djamin oleh siapa? Oleh perusahaan atau oleh negara itu. Sekarang bagaimana orang mau mempersiapkan pensiun kalau misalnya harga sawit volatilitasnya tinggi. Harga minyak goreng sekarang yang tadinya disiapkan untuk dihemat. Tiba-tiba para produsen minyak goreng kan lagi ngancam Jokowi ini. Bahwa mereka akan gak mau produksi lagi karena presiden, pemerintah masih berutang pada produsen minyak goreng. Jadi kita sebut pensiun kalau ada ketegasan dan ada kejujuran di dalam kebijakan publik. Orang merencanakan pensiun karena dia tahu kebijakan publik itu jujur. Nah sekarang susah. Semua orang bahkan yang punya uang banyak dia gak tahu bagaimana membuktikan bahwa pensiun dia itu akan berguna untuk hidupnya nanti. Jadi Ibu Roki untuk mempersiapkan itu bagaimana? Minyak goreng makin mahal apa segala macam. Saya yang basic-basic aja ya, yang minyak goreng aja ya. Biasa aja lah. Ya saya ikut Ibu Mega, rebus aja semua. Okay, next.